Beredar sebuah video menunjukkan seorang wanita muda yang tengah meluapkan emosinya kepada pengendara mobil sekaligus perekam kejadian. Usut punya usut, wanita tersebut merupakan seorang dokter muda di RSUD Piringadi, Sumatera Utara. Ia bernama Peladinia Puluhulawa. Wanita muda ini terlibat cekcok dengan seorang ibu-ibu pengendara mobil di parkiran rumah sakit. Pasalnya dokter muda itu emosi lantaran dikelakson terus-menerus oleh si ibu-ibu. Setelah videonya viral, wanita muda itu mendapatkan sanksi dari pihak rumah sakit. Dalam video tampak si dokter muda tersebut penuh emosi dan memasang ekspresi menantang sehingga disebut tidak memiliki ektika. Awalnya si dokter muda itu terlihat berdiri di sisi mobil si ibu-ibu. Namun tanpa diduga, wanita itu justru mengebrak mobil ibu-ibu tersebut. Sang ibu-ibu berinisial M tidak terima dengan pelakuan sang dokter muda. Lantas ia sengaja merekam kejadian tersebut. Tak gentar direkam, dokter muda berambut panjang itu justru menantang balik. Hingga akhirnya sang dokter muda juga memukul suami M. Lebih lanjut, sang dokter muda itu pun mengaku siap jika dirinya dibawa ke kantor dinas. Atas kejadian itu, ibu-ibu siperekam video melaporkan kejadian ini ke Polsek Medan Timur. Sementara itu dikutip dari Kompas.com pada selasa 11 April 2023, Pumas RSUD Pirngadi Edison Peranginangin mengatakan, dokter muda tersebut sudah dipanggil untuk dimintai penjelasan terkait keributan yang kini viral di media sosial. Sehubungan dengan persoalan ini, RSUD Pirngadi menjatuhkan sanksi etik kepada yang bersangkutan. Ada pun bentuk sanksinya masih dirapatkan oleh petinggi rumah sakit maupun institusi tempatnya belajar. Oke Tribuners, itulah informasi yang aku sampaikan di Hits & Hots edisi kali ini. Untuk update informasi selanjutnya, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial tribunkalteng.com yang ada di bawah ini.